Ya selamat datang di channel gua Green Lombard Kalau lu baru pertama kali datang disini Ini adalah channel seputar otomotif gitu ya Kalau lu udah pernah datang disini Ya selamat datang kembali di channel gua Kalau ngeliat gua pakaian gak ada yang berubah Dan settingan yang gak ada yang berubah Dengan video sebelumnya Karena memang video ini di cut gitu ya Bukan di cut ya Jadi istilahnya tadi gua menyelesaikan video yang sebelumnya Jadi cuma beda beberapa detik Literally beberapa detik Dari video yang sebelum ini Oke gua akan bahas soal dual clutch transmission Jadi dual clutch transmission nanti ada gambarnya Anticoidate kalau gua inget Adalah konsep dimana Apa namanya Perpindahan gear itu Dibuat sehalus mungkin gitu Karena kalau kita bikin grafiknya gitu ya Gear 1 naik powernya Terus pas kita naik kopling turun gas Powernya drop gitu kan Terus naik lagi gear 2 gitu kan Dan lain sebagainya gitu Makanya kalau kita ukur Menggunakan race logic Biasanya keliatan banget gitu ya Persekian detik Kecepatannya itu dropnya cukup jauh Misalnya contoh kawasaki IR6N Gear 1 nya ada di Misalnya gua shifting di 85-90 gitu ya Terus waktu gua narik kopling Turun gas dan masukin gigi 2 gitu ya Itu sebelum gua lepas kopling dan buka gas gitu ya Itu biasanya kecepatannya bukan mulai dari 85-90 Tapi biasanya dari 80 Misalnya gitu ya Bukan biasanya Tapi misalnya ada 80 gitu Terus gear 2 nya misalnya sampai 140 gitu Terus gua narik kopling Narik kopling turun gas Langsungin gear 3 Terus buka kopling lagi Mulai gas lagi Yang biasanya Yang logisnya Pembacaan itu mulai dari 140 Ini enggak Ini mulainya dari misalnya 135 Gitu loh Karena ada jedanya itu loh Tergantung kecepatan tangan gua Dalam buka dan tutup kopling Eh dalam dalam narik dan buka kopling Dan buka gas Nah dalam dua clutch transmission Itu semuanya dipangkas gitu Jadi misalnya gear 1 gitu ya Itu di 85 tadinya Terus drop ke 80 Ini cuma drop ke 83 84 Terus gear 2 yang tadinya 140 Dropnya ke 130 Ini dropnya cuma 137 136 gitu loh Ya gitu-gitu lah Gitu loh Ya tujuannya itu gitu loh Jadi fungsi utamanya Itu tadi gitu ya Dia untuk mempercepat Perpindahan gear Sehingga tidak ada Gaya atau momentum yang lepas Nah Cara kerjanya gimana sih Dual clutch transmission itu Gua yakin udah banyak yang tau gitu ya Tapi secara singkat gua jelasin Bahwa dia ada dua kopling Namanya dual clutch Dual clutch transmission Jadi ada dua kopling Biasanya kopling itu pada motor Cuma satu sisi gitu ya Jadi ada ini ditarik gitu ya Terus kemudian Pairnya itu dorong lagi gitu loh Jadi posisinya itu antara Engage atau disengage Gitu Atau dia tertarik Apa Antara Suf Dengan Suf putaran antara Mesin Dengan gearbox Input Itu antara dia Tersambungkan Atau dia terlepas Gitu Itu normalnya kopling seperti itu Nah sementara pada dual clutch transmission Itu Sufnya Biasanya unik gitu Uniknya dalam arti gini Suf yang Yang pada Dua clutch Atau clutch itu Dia biasanya ada Suf bagian Dalam Ya kemudian ada Suf bagian luar Gitu Nah Suf bagian dalam Ini biasanya Masuknya ke gear-gear yang Misalnya gitu ya Satu tiga lima Terus suf bagian luar Misalnya dua empat enam Gitu Atau gajil genap Intinya itu Itu bisa di Ya atur lah gitu ya Vice versa lah Itu tergantung Kalau dia Satunya di ujung Berarti ya Dia pake yang Apa namanya Gear-gear Suf Gear suf dalamnya Berarti yang Satu tiga lima gitu Kalau misalnya Satu tiga limanya di dekat Itu ya biasanya enggak sih Karena dia terlalu Tidak berimbang gitu Tapi biasanya Satu tiga lima itu Ke arah 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 Bukan sebelah kanan Tapi mesin ke arah kanan Gitu Kemudian Itu Itu tadi ya Jadi misalnya dari satu Kalau gue mau per dari satu Terus masuk ke gear dua Gear dua itu kan Pasti berlawanan Jadi buat yang Enggak pernah bongkar gearbox Gear itu Posisinya berlawanan Jadi dari satu Terus ini duanya disini Tiganya disini Empatnya disini Limanya disini Enamnya disini Jadi Kenapa dibuat seperti itu Karena untuk menyeimbangkan Karena gear satu itu Biasanya paling besar Gear dua itu kedua Lebih besar Dan seterusnya sampai gear enam Itu paling kecil Rasionya Atau ukuran gearnya Jadi untuk Menstabilkan Apa namanya Putaran shaft Jadi shaft itu Enggak goyang-goyang Karena kalau shaft Sudah goyang-goyang Itu bahaya Berarti nanti Gearnya enggak Enggak saklek Nanti gear ketemu gear Mata gear ketemu mata gear Dan akhirnya shaftnya patah Gitu Makanya dibuat seimbang Atau ada yang enggak seimbang Biasanya dibuatkan Balancer pada shaft Gearboxnya Biasanya kecil-kecil sih Contohnya Gear apa Mesin-mesin yang pakai Lima gear gitu Atau gearnya out Tiga, lima Dan segitu-gitulah Nah Itu singkatnya Dan dari satu ke dua Itu satu Biasanya pakai Clutch yang luar Pada clutch yang luar Dia ditarik Berarti Satu ini Dilepas Posisinya dilepas Nah Tapi Ada tapinya Saat posisi Satu ini dilepas Dua ini masih Masih nyambung Jadi dua ini disambung Jadi Posisinya itu Satu dilepas Duanya ini sudah masuk Jadi kan gear duanya disini Jadi gear dua itu Di posisi yang berlawanan Posisi yang berlawanan dengan satu Dan dua ini tidak Dipengaruhi oleh Clutch yang bagian luar Tapi yang bagian dalam Dalam mesin Jadi Posisinya seperti itu Sehingga transmisinya Lebih smooth Nanti gue bakal kasih paper Gue gak bakal kasih jurnal Karena gue yakin jurnal Gak akan dibaca Karena itu panjang banget Tapi paper ya Pasti gue kasih paper Untuk membaca-baca Dan kalau misalnya Mau lihat Simulasinya Bisa sih Nah terus kalau ditanya Kira-kira Antara mesin Dengan dua Plutch transmission Dan Clutch yang biasa Lebih efisien mana sih Jadi untuk Akselerasi Lebih efisien mana Kalau spesifikasinya Semua disamakan Jelas Yang menggunakan Dual clutch transmission Wah itu udah jelas banget Itu jelas banget Dia yang akan Mendapatkan akselerasi Yang lebih baik Dibandingkan Tanpa dual clutch transmission Gitu Tapi kalau ditanya Drawbacknya apa sih Gini Pertama Dual clutch transmission Itu membutuhkan Space yang lebih besar Gitu ya Posisinya Gitu kan Dan space itu Berarti Mesin motor itu Akan jadi lebih berat Yang kedua Selain mesinnya Lebih berat gitu Punya komponen Yang lebih kompleks Dibandingkan Clutch biasa Gitu Hasil akhirnya bagaimana Hasil akhirnya Ya artinya banyak Inertial loss Gitu loh Banyak inertial lossnya Dan Apa namanya Tidak terlalu Efisien gitu Power deliverynya Makanya kalau kita lihat Motor-motor yang pada Pada umumnya Menggunakan dua Clutch transmission Biasanya power Biasanya power Sama silinder kapasitinya Gak terlalu Ya maksudnya Power dibandingkan Silinder kapasitinya Apalagi dibandingkan Dengan jumlah silindernya Dia tidak terlalu Spesial gitu Misalnya 700cc Ternyata cuma 60 brake horsepower Gitu Sementara motor tanpa Dua clutch transmission 600cc 650 Gitu ya Dia punya 70 brake horsepower Gitu Kalau misalnya Memang tidak Se-efisien itu Kenapa Di MotoGP Dilarang Setau gue Dilarang Kalau salah bisa dikoreksi Gue bukan ahlinya MotoGP Kenapa dilarang Karena di MotoGP Itu bukan soal power doang Tapi soal waktu Tadi gue bilang Itu bisa memangkas Waktunya cukup Cukup banyak Cukup besar Cuma kalau untuk Implementasinya Di Apa namanya Tempat yang Kayak gini Ya beda Karena apa Kalau kita bicara Soal teknologi balap Itu udah beda cerita Gearboxnya juga bisa Sangat ringan Tapi sangat kuat Sebagainya Sehingga Ada tambahan-tambahan Komponen Kalau misalnya Memang itu bisa Bersingkat waktu Biasanya powernya Berkurang Tidak begitu banyak Power on the wheel Berkurang tidak begitu banyak Tapi penyingkatan Waktunya sangat tinggi Gitu loh Beda dengan Komponen-komponen Motor yang Untuk dijual Di Mesh produk Terus kemudian Apalagi sih Kesulitan-kesulitan Dalam dual crash transmission Yang pertama adalah Soal oli Jadi Karena dia punya Kampas yang jauh lebih banyak Gak jauh sih Tapi intinya lebih banyak Daripada yang normal Berarti Penggunaan olinya Harus dijaga Jadi oli itu Lebih mudah Breakdown Dan lain sebagainya Jadi Sebenarnya Untuk orang yang pakai Dua crash transmission Harusnya udah gak Mikirin harga oli lagi Tapi Itu tadi Life expectancy Dari oli sendiri Pasti akan berkurang Dengan motor-motor Tanpa dua crash transmission Apalagi mesinnya sudah Offset Wah itu udah Life expectancy Untuk Oil Jadi end of oil Pasti akan Lebih cepat Gak pasti Tapi secara data Seharusnya lebih cepat EOL Atau end of oil End of oil life Nah itu EOL Terus Kalau gitu Kenapa Ada pabrikan Yang Menggunakan Dual Clutch transmission Pertama Biasanya motor itu Digunakan untuk Seri-seri balak Terus Kalaupun ada yang Untuk harian Biasanya Well that's fancy Kalau gue bisa Punya motor gue Kalau Agaplah Green wombat Gue bisa dirubah Menjadi dual Clutch transmission Pasti udah gue lakuin Karena Ya Kalau misalnya Memang tujuannya adalah Track oriented Kenapa enggak Atau Buat harian Buat daily Siapa yang gak mau Itu adalah fitur Yang Yang canggih Apalagi dengan Gue bongkar Mesin gue Dan gue Mainan Gearbox Gue yang dua Clutch transmission Itu gue pasti Girang banget Jadi Itu tadi Jadi karena Subnya juga Subnya juga Bentuk subnya unik Biasanya Subnya itu Cuma satu Dia ada Sub bagian luar Saat ditarik Maka sub yang di luar Ini Sub ini bergerak Jadi Clutch bagian dalam Biasanya nyampung Sama sub bagian luar Jadi Sub bagian dalam Sorry Clutch Clutch Atau coupling bagian Dalam Yang ditarik Atau Gear Genap Yang ditarik Dia yang gerak Yang ini Sub bagian luar Gitu loh Makanya gue bilang Sangat unik Kalau misalnya Mau ditanya Bentuk sidrumnya gimana Wah Itu pasti kompleks Jadi Intinya seperti itu Terus Sebetulnya Dual Clutch Transmission ini Sebetulnya Sudah cukup lama Sudah cukup lama Hanya saja Memang baru dipopulerkan Ya sebenarnya Sudah populer Kalau gue Sudah cukup lama Yang mengetahui hal ini Cuma mungkin Beberapa orang Baru tahu Ya gapapa sih Mungkin karena memang Untuk di Indonesia sendiri Kultur motor CC besar itu Baru mulai masuk Sekitar tahun 2000an Yang motor besar Dengan surat Ya dulu orang Tahunya motor besar itu Cuma Harley Davidson Terus Ya itulah Merak-merak Eropa Tapi kan sekarang Kita udah tahu Ada Honda Ada Krosaki Ada Yamaha Suzuki Mereka terdampunya Boge Ya biasanya Itu gitu Tapi buat anak-anak otomatif Ya udah lama juga sih Ya mungkin Awamnya baru lah Ya paling Itu aja Yang bisa gue bahas Gitu ya Panjang juga ya 12 menit Paling Kalo misalnya Ada yang salah Atau gimana Nanti gue Bakal edit videonya Atau gimana Atau gue bakal Ngomong juga Jadi kalo ada yang Mau meluruskan Soal dual clutch transmission Mau go Mungkin Karena selama ini Kalo untuk bahasan Clutch Scopling Gitu gue gak terlalu Aware Dan akhirnya Gue Mungkin bisa dibilang Kurang mendalami Gitu ya Karena Gue jarang banget Nenang gearbox Biasanya gearbox itu Cuman gue lepas Gue pasang lagi Udah Gue gak merasa Ada necessary Untuk Merubah Gearbox Ya paling itu aja Dari gue Green Mombat Kalo lo seneng Sama video gue Lo bisa like Kalo enggak Bisa di dislike Dan kalo misalnya Emang lo mau support Channel gue Lo bisa subscribe Kalo lo udah subscribe Terima kasih banyak Atas support Supportnya Paling itu dulu Untuk video selanjutnya Gue gak tau Bakal keluar yang mana Karena gue ada Planning untuk Apa namanya Membicarakan soal bisnis Dengan Dengan salah satu Nangasumber gue Gitu kan Nah paling nanti Diliat aja deh Gitu kan Kapan videonya muncul Gitu gue gak tau Karena ada Beberapa orang yang masih Gue kejar untuk Collaboration Paling itu aja sih Dari gue Kalo ada yang mau request Bahasan Silahkan Oh Kalo untuk bahasan otomotif Selanjutnya gue akan bahas soal SOHC Dan DOHC Bedanya apa Sama video sebelumnya Gue pengen bahas soal Konstruk mesin Jadi antara SOHC Tapi Overbore Atau DOHC Tapi Overstroke Contohnya apa SOHC Overbore Ya ada Contoh kayak Pulsar 200 NS Terus DOHC Overstroke DOHC Tapi Overstroke Apa ya Gak tau ya Karena di pikiran gue Saya biarin itu Square Near Square Engine Walaupun memang Bisa terhitung sebagai Overstroke Sedikit Sedikit Tapi ya Karena gue jarang banget Menggunakan terminologi Overstroke Atau Square Gue biasanya Menggunakan terminologi Longstroke Or shortstroke Jadi yang gue pake Biasanya itu Contohnya Kawasaki R6N Walaupun di Overbore Dengan langkah 6072 Gue masih bilang Mesin ini adalah Longstroke Engine Atau Mesin Mono Atau KTM Walaupun mereka 250 Dianggap Sebagai Apa namanya Dianggap Sebagai Overboard Tapi mereka tergolong Dalam Longstroke Engine Makanya karakternya Torquey banget Paling itu dari gue Sekian dari gue Green Wombat Oke